Menjelang pengakuan diplomatik negara Palestina oleh anggota Uni Eropa, Irlandia, dan Spanyol, Menteri Luar Negeri Spanyol mengeluarkan permintaan kepada Israel untuk mengakhiri serangan yang terus berlanjut di kota Rafah di Gaza Selatan. Israel harus menghentikan serangannya di Rafah. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares Bueno, dalam pengarahan bersama Menteri Luar Negeri Irlandia dan Norwegia. Hal ini disampaikan ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia berencana meresmikan pengakuan mereka terhadap negara Palestina pada hari Selasa 28 Mei 2024. Albares juga mengatakan, perintah pengadilan ICJ adalah wajib dipatuhi oleh semua pihak. Sebelumnya pengadilan tinggi PBB, Mahkamah Internasional pada hari Jumat menuntut agar Israel segera menghentikan serangannya terhadap Rafah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia dan Norwegia mengomentari pernyataan Albares dengan mengatakan mereka mendukung bentuk, maksud kami, pembentukan negara Palestina dan solusi dua negara. Keduanya menekankan, keputusan mereka untuk mengakui negara Palestina saat ini adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan pendekatan terhadap proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Pertama, kami mengatakan negara Palestina yang berhasil dari hari Jumat. Kami melakukan itu karena itu adalah hal yang terkini untuk melakukan, tapi, lebih penting, karena itu adalah hal yang terkini untuk melakukan. Selama beberapa tahun, kami dan soal lain lain, kami berharap mengatakan untuk mengatakan pada akhir perubahan perubahan, di mana semua yang lain berada di atas. Tapi beberapa tahun lalu, kami merasakan bahwa kita harus mempunyai kebukaan dan mengatakan, keadaan ketika, 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 ketika tahu kringus, ketika, ketika, ketika ini menarik. Dan seperti itu, kami dikeот greeting. Kementerian tersebut, tersebut tersebut tersebut, mengatakanlah pelanggan kembang kemampuan di bagian bulan-usaha tersebut di depan ke bawah di bulan-usaha. Tetapi, kami pemerintah-usaha kembang kami dungu kemudian beradaan saat ini. Kami firman believe bahawa kita takkan untuk berubahan kita, kita tidak akan kembang ke depan kita. elga yang memasang kita, our decision to recognize the state of Palestine as a move to impose an outcome on the parties or as somehow a reward for terror. Nothing could be further from the truth. We have recognized both the state of Israel and the state of Palestine precisely, because we want to see a future of normalized relations between the two peoples." Eso es en estos momentos lo que nos concentra, lo importante y lo que ha centrado nuestra conversación en la reunión anterior. Y el ataque al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias. Son obligatorias para todas las partes y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafa de la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan Kabinet Spanyol akan mengakui negara Palestina pada pertemuan selasa pagi waktu setempat ketika keretakan Uni Eropa dengan Israel semakin melebar. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyampaikan pemerintah Spanyol akan menyetujui pengakuan resmi negara Palestina. Dengan demikian, Spanyol akan bergabung dengan lebih dari 140 negara di dunia yang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pedro Sánchez menyebut, ini merupakan keputusan bersejarah dengan tujuan membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian. Menurut Sánchez, keputusan pengakuan Spanyol atas Palestina tidak bertentangan dengan siapapun, apalagi Israel. Saya ingin menjau kepada anda untuk menerima desprop она untuk menerima apalagi. Menurut Sánchez dikawku, akan membuat spanyol akan mengatakan suepanel dari Palestina sebagai sebuah negara. Jangan lupa untuk menerima kasih telah menerima awam ya sekali. Terima kasih.